Halo semuanya, balik lagi dengan saya, saya Mehdi Motovlog disini Dan video kali ini, gue mau jalan ke Ardan Radio Ardan Radio itu di daerah Cipaganti Jadi gue ke Ardan Radio itu mau nganterin formulir Nganterin formulir audisi nyanyi Iya, mau nganterin formulir audisi nyanyi itu Yang nyanyi sih bukan gue, yang ikutin audisi bukan gue Adik goyang cewek Kalau gak salah toh audisinya The Voice, The Voice Kids Soalnya adik goyang cewek itu umurnya masih 12 tahun Gitu, berapa tahun umur gue ya, umur adik gue ya Pokoknya dia tuh sekarang kelas 2 SMP Jadi dia pengen nyoba ikutan nyanyi gitu Ya kalau menurut gue sih suaranya biasa aja Tapi ya siapa tahu cari pengalaman Cari pengalaman audisi Cari pengalaman audisi Mau menang, mau keterima, mau enggak, mau bagaimana Ya yang penting ada pengalaman Dan Gue juga mau sekalian mengetes Hasil mode Mode Mix eksternal Mode mix eksternal SJcam Soalnya kemarin kamera gue lagi disekolahin Lagi di mode di rumah temen gue Udah 3 hari Cam gue nempel di kamera Eh, nge-nempel di helm Jadi Sekarang tuh udah pake mode eksternal mix itu lebih enak sih Lebih enak daripada lu harus nge-record suara lewat hape Soalnya Kalau lewat hape tuh harus nge-sync video lagi Lu harus nge-sync video Ingat nge-sync videonya Asal pok-tok tangan ngejelas Buat nge-sync video Dan itu suka diledekin sama motovok lain Kalau gue lagi nge-sync video Suka diledekin Terus Pasir macet gila Terus Kalau pake Mix eksternal Terus kalau misalnya pake Recordan dari hape itu Boros memori juga Soalnya Memorinya Memori di hape kan Jadi boros juga gitu Lu ngerekam kemana berapa Berapa ratus mega Nge-record Terus Belum lagi yang dari kameranya Kan kalau misalnya nyatu kayak gini kan enak Soalnya Kalau GoPro Dan drift Mungkin udah enak kali Udah tinggal colok mic Terus ngomong deh Sementara Kalau yang pake SJCAM Dan Xiaomi Dan Xiaomi kan Nggak Nggak support gitu Jadi harus di Harus di Apa? Harus di mod sendiri Popoi Sebenernya sih Ngemutnya tuh gampang Gue tuh nggak ngerti Tentang masalah Mod-mod gitu-gitu Gampang Kalau kata temen gue Yang ngemutnya itu Tinggal beli kabel Apa nih tuh Kabel eksternal jack Extended jack Itu Dapat info dari Bang Ica Dari Bang Ica Ngeset Oh Pake kabel Extended jack Nah Nah ini tuh Udah beberapa kali gagal Solder Karena temen gue tuh Soalnya Gimana sih kabel Kabel di dalam Xiaomi-nya Cuman Eh dalam Xiaomi Dalam SJCAM itu Cuman 2 Cuman Ayo Cuman 2 Jadi Iya Cuman 2 Itu positif Negatif Sementara Kabel yang dari Kabel yang dari Extended jacknya tuh Ini kabel yang buat Tambahannya lagi tuh Ada 3 kabel Itu kabel Merah Merah Hitam Sama Biru Merah Hitam Biru Eh Kata Bang Ica Yang dipake cuman Yang Merah Sama Hitam Yaudah Yaudah Gue pake aja Yang Gue bilangin Ke temen gue Pakainya yang merah aja Bro Sama Hitam Yaudah Akhirnya disolder Terus Dicobain Dan berhasil Yeay Berhasil Jadi Gue sekarang Pake Apa Pake Mode External Mic Mode External Mic Soalnya Ya Mudah-mudahan Suaranya sih Bagus Gue ini Sekarang Pake Mic Pake Mikrofon Merahnya tuh Takstar Ini punya temen gue Gue pinjem dulu Gue testing dulu Kalau bagus Gue mau pake Gue beli Kalau Kurang bagus Gue cari lagi Yang lebih bagus Ya gitu Tapi Tapi Kalau dipasangin External jack Begini Jadi HP HP lagi Kamera lu Jadi gak bisa Waterproof lagi Wah Terima kasih Moga Kasian Jadi lu gak usah Gak bisa Waterproof lagi Cashnya sih Udah Cashnya dibolongin Bisa sih Beli S6 S6 dong S6 Damn it BMW S6 The real Freaking USUV Nah Udah gitu Tadi sampe mana lagi Lupa Gak-gakar yang lebih bagus Ya Waterproofnya jadi Ilang Terus Kamera lu Jadi bolong Bodinya Soalnya ada Kabel yang Ngelewer Ngelewer Keluar Ya Ngelewer 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 Terus Apalagi Jadi Apalagi ya Jadi Ya jadi harus Lebih hati-hati lagi Soalnya ada Kabel-kabel gitu Takutnya Ketarik Amsyong Dah Dan Gue gak tau Kalau dipasangin Eksternal jack Begini tuh Jadi Ngaruh ke Batere kah Apakah Durasi rekam lah Gak tau juga Kalau diliat Di displaynya sih Tetap aja Sama gitu 32GB tuh Bisa 10 jam Wush Wush Gimana sih Bisa 10 jam Ngerekam Terus Gak tau Kalau jadi Lama baterainya Apakah Ngaruh Atau enggak Nah Soalnya ini Baru pertama banget Dipake Ardan Radio Tandeng Mana Ardannya Where is Ardan Radio Angkot Awas angkot Tangannya keluar lagi Sebenernya sih Gue terumah sama angkot Oh itu Ardan Gue terumah Sama supir angkot Suka sembarangan Ngerin tangan Mana Ardan Where is Ardan Sampai di Ardan Gue beres Tari Ardan Tadi Udah Sekarang going home Ya mungkin Segitu dulu Video vlog Kali ini Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Jangan lupa untuk Untuk like Dan subscribe Dan komen juga Oke 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 Dadah Wuuu Sampai jumpa lagi